Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan belajar membuat kue dari salah satu ibu... Maaf, ibu siapa? Ibu Saripa. Ibu ini boleh dikata ya, dia terkenal untuk membuat kue tradisional atau kue-kue modern yang ada di kota Palopo. Kebetulan ibu ini punya pesanan khusus kue apa, bu? Kue sus. Nah, kita coba belajar dari ibu Saripa cara membuat kue sus. Nah, saat ini ibu Saripa lagi mengadon untuk isi dari kue sus. Oke, teman-teman, ikuti terus channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini cuma saya terlambat tadi ke sini ya, karena cuaca kota Palopo yang lagi tidak mendukung. Nah, ini salah satu contoh kulit dari kue sus. Nah, ini pesanan ibu ini ada kurang lebih 200. Setiap orang memesan, memang ibu drop di pasar juga atau di toko-toko atau khusus menunggu pesanan, bu? Menunggu pesanan saja dulu di drop, tapi selama pandemi kurang. Jadi tinggal menunggu saja. Oh, sebelum pandemi, ibu memasukkan kue-kue ke dalam toko ya, bu? Nah, ini teman-teman, kita semua kena ya dampak dari pandemi ini ya, hampir seluruh dunia terkena dengan dampak dari ini. Nah, ibu ini juga salah satu, ibu ini salah satu juga yang kena dampak dari ini ya, ibu ini katanya biasa menitip kue di warung-warung atau di toko-toko. Sekarang tinggal menunggu pesanan orang-orang yang ingin pesan kue. Nah, ini adonannya sudah hampir selesai ya, teman-teman. Ini sentara diaduk sambil menunggu biar kental ya. Kalau sudah mau masak, apinya dikecilkan. Nah, teman-teman. Sampai gosong. Nah, ini informasi baru yang saya temukan. Jadi, kalau dia sudah mulai agak mengental seperti ini, sebaiknya api yang digunakan itu diundur ya, dia kasih agak kecil biar dia tidak hangus. Nah, karena kalau dia hangus kan jadi aroma rasanya itu sudah tidak enak, rasanya juga kurang sedap. Nah, ini teman-teman saya sudah mencium aromanya. Nah, buat teman-teman yang senang dengan kue sus ini, boleh mempraktekan di rumah. Nah, karena ini bahan-bahannya juga tidak susah kita dapat ya. Sangat mudah. Dia menggunakan tiga blue band, terigu kompas, gula, tapi ibu ini menggunakan blue band timbang ya. Dan susu. Jadi, bahannya tidak terlalu sulit kita temukan. Nah, ini teman-teman. Hasilnya sudah mulai kelihatan ya. Dia sudah mulai empuk-empuk kenyal ya. Berarti dia sudah menandakan akan masak atau sedikit lagi kita akan tambahkan perasah yaitu susu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang mau acara khususnya di kota Palopo dan pengen yang biasa orang pesan lewat ibu ini. Karena ibu ini sudah dikenal ya khususnya di kota Palopo. Jadi, buat semuanya yang tinggal di sekitaran Palopo yang ingin pesan kue, silakan like, komen, dan subscribe. Kami akan membantu memberi alamatnya. Jadi, memang harus diaduk ya, Bu. Tidak bisa kita berhenti untuk mengaduk ya. Tidak bisa karena nanti hangus kalau tidak digarut terus. Oh, seperti itu ya. Kayaknya pembuatannya tidak terlalu lama juga ya, Bu. Karena ini cuma berapa menit ya. Tidak menggunakan waktu berjam-jam. Oh, cuma kulit yang lama ya, Bu. Karena kulitnya ini dibakar, di-open ya, teman-teman. Nah, ini contoh kulitnya ya. Nah, untuk lebih menambah guri-gurinya itu, dikasih 2 sendok kecil garam halus ya. Biar dia agak guri. Karena ini kan agak enak ya, karena dia flah. Jadi, dia agak enak untuk lebih menambah selera. Nah, untuk menambah guri, kita tambah sedikit garam halus. 2 sendok kecil ya. Nah, ini teman-teman. Mari kita aduk rata lagi. Nah, ini adonan sudah mulai masak ya. Saatnya kita mencampurkan susu. Nah, susu yang ibu gunakan ini, susu memang susu kue ya. Nah, dengan ukuran seperti ini, ibu ini menggunakan 2 kaleng susu. Nah, ini ya, susu yang ibu gunakan ini, yang semacam ini ukurannya. Terus, dia menggunakan 2 kaleng. Nah, sambil kita aduk rata. Karena kalau sudah masuk susu itu, sudah tidak lama lagi kita angkat ya, untuk kita tiriskan dan diisi ke dalam adonan kue. Nah, ini hasil dari isi dari kue sus tadi ya, yang kita lihat cara proses pembuatannya, cara campurnya. Nah, inilah hasil akhir dari kita masak tadi ya. Nah, ini dilebar-lebarkan, biar dia cepat dingin, karena kita akan isi ke kulitnya. Nah, ini teman-temannya, dia masih berasap. Nah, ini pasangannya. Jadi, memang dia kue sejodoh ya. Kue sus. Ada dalamnya dan ada luarnya. Nah, ibu ini sudah begitu banyak karyawan. Nah, langkah yang selanjutnya kita gunakan, yaitu menggunting kulit luarnya ya, seperti ini. Harus memang kita gunting ya, teman-teman, untuk memasukkan isinya atau kulitnya. Nah, ibu ini sudah begitu banyak juga memiliki karyawan. Nah, teman-teman, ini langkah terakhir ya, atau langkah selanjutnya yang kita akan lakukan, yaitu pada pengisian kue sus. Nah, kue sus ini salah satu makanan tradisional juga ya. Nah, ini kan tadi kita lihat ya, proses cara pembelahan kue kulit luarnya, kue sus ini. Nah, pada saat setelah dibelah, inilah cara memasukkannya atau mengisi dari kue sus ini. Nah, ini vla yang tadi kita sudah masak, dan ini yang ditiriskannya. Jadi, hasilnya dia agak kenyal-kenyal seperti ini ya, dengan campuran yang tadi kita sudah perlihatkan buat teman-teman. Nah, inilah tangan-tangan terampil yang sudah sering atau pihawa yang dalam membuat kue-kue ya. Nah, ini salah satu anak dari ibu Saripa yang sudah mahir dalam membuat kue. Nah, buat teman-teman yang ingin pesan kue ya, khususnya di kota Palopo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami akan bantu membeli alamat dan jenis atau macam-macam kue yang ibu Saripa buat. Nah, ini ya teman-teman, dari hasil yang setelah kita isi. Jadi, dia lebih empuk lagi ya, karena dia sudah diisi. Seperti ini. Ini saya mau tanya, Dek, apa ini masih dimasak lagi atau sudah hasil akhir? Ini sudah langsung di santap. Oh, tinggal di santap ya. Jadi, teman-teman, ternyata dari hasil akhirnya itu seperti ini, jadi kita tidak dikukus lagi atau dimasukkan ke oven lagi ya, karena ternyata inilah hasil akhir. Nah, demikianlah teman-teman, cara pembuatan kue sus untuk hari ini. Buat teman-teman yang sudah sering mengikuti channel kami, maka mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan masukan yang masukan yang sangat bermanfaat dan masukan dengan komen yang positif. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan selamat beraktifitas, yang lagi beraktifitas. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ririn.